Mantan Kepala Desa Kepandean Kecampatan Ciruas Kabupaten Serang periode 2012-2018 ditangkap oleh Satres Krimpore Serang. Penangkapan dilakukan lantaran mantan Kades berinisial YS diketahui telah melakukan penggelapan dana desa sebesar 500 juta rupiah berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Serang. Dalam menjalankan aksinya, YS diketahui mencairkan dana desa yang ada di rekening namun tidak menyalurkannya sesuai dengan peruntukan. Selain itu, YS juga mengambil dana untuk pekerjaan fisik, akan tetapi spesifikasinya jauh di bawah standar. Berdasarkan hasil pemeriksaan, uang tersebut digunakan YS untuk biaya menikah dengan istri mudanya. Selain itu, pelaku juga menggunakan uang dana desa tersebut untuk kegiatan goyib. Sampai saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pedalaman terkait adanya keterlibatan orang lain dalam kasus tersebut. Dengan kerjasama antara Polres Serang dengan Inspektorat Pemkap Serang, maka dilakukan penegakan hukum terhadap saudara YS, salah satu mantan kepala desa, karena telah melakukan penggelapan korupsi sekitar 500 juta lebih uang negara. Modusnya adalah YS menyerap anggaran yang berada di rekening desa, kemudian tidak menyalurkannya sesuai dengan peruntukan. Sementara itu, YS mengaku jika dengan sengaja mencairkan sendiri dana desa dan mengerjakan sendiri proyek-proyek tersebut. Dengan cara narik pake cek, saya suruh bendahara untuk bendahara. Harus ada tanda tangan siapa saja sehingga cek itu bisa cair? Bendahara. Bendahara dengan? Saya. Dengan kepala desa. Bendahara tahu nggak Pak bahwa uang ini tidak terserapan? Ya setelah Lexus tahu. Setelah pemeriksaan khusus dari Inspektorat? Atas perbuatannya, YS dijerat dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman pidana minimal 15 tahun pejara. Aril Maranus dan Rizir Ramdhani melaporkan dari Kota Serang. Terima kasih telah menonton!